Intro Ya kita kembali di forum ilmu kepolisian Pada hari ini kita akan diskusi dengan Pak Yopik, Pak Wahyu, Pak Elham dan Pak Trefnong Ini kembali kita membahas tentang dialog ilmu kepolisian Sekali lagi forum ini bukan untuk menyelesaikan masalah Tetapi kita terus mendiskusikan untuk menginspirasi agar ilmu kepolisian senantiasa hidup, tubuh, dan berkembang Nah pada kotak ini kita akan bicara tentang electronic policy Atau model pemolisian di era digital Atau era revolusi industri 4.0 Kita mulai dari Pak Trefnong Pak Trefnong, ini kita sekarang masyarakat sekarang ini kan mulai berubah Semua ingin serba IT Semua serba hard digital Tanggapan Pak Trefnong bagaimana untuk men-support agar implementasi e-polising ini bisa berjalan lancar Sesuai dengan dinamika perubahan Baik, kalau e-polising kan dimensinya juga cukup luas ya Tetapi kalau kita ngomong sebetulnya e-e semua itu Password yang sakral itu adalah accountability Jadi melalui E itu E-nya bukan edan lho? E Oh elektronik E-nya jangan sampai digulang edan Tapi elektronik Elektronik Salah satu elemennya barusan kita diskusikan code tadi ya Cyber code Jadi semuanya itu sebetulnya untuk men-jebol Ini era-era Entah Pak, ini jebol apa nih? Ya, men-jebol informasi yang tertutup Itu pertama Artinya kita tidak ada lagi sekat labirin informasi Nah, dalam Atau mungkin ruang dan waktu juga bisa ter-ter-terjebol kan? Ya, tidak-terjebol juga Yang paling dijebol banget sebetulnya adalah kepentingan setiap sektor Atau era digitalnya jebol-men-jebol? Ya, tidak-terjebol Yang paling terjebol dan paling serius satu dalam konteks culture kita di Indonesia itu apa? Ya itu adalah Ego seksual Jadi problem kita setiap kita bicara tentang Apa tadi E-e untuk menyatukan katanya mengintegrasikan Persoalannya jangan-jangan bukan di instrumen Bukan di alat-alat Tetapi di kepentingan setiap sektor-sektor Di situ Menjebol ego sektoral dan kepentingan-kepentingan untuk selalu terintegrasi Terintegrasi Nah, sekarang kendalanya apa nih Pak? Nah, itu dia Kendalanya ini kan dalam Kalau saya membaca dalam skala yang agak makro Misalnya makro itu Kalau kita melihat Indonesia bagaimana setiap instansi itu tertutup Bagaimana cara menjebolnya Misalnya tadi itu E-e pakai E ya Policing ya tadi Ya itu caranya Kalau di makro itu pakai undang-undang informasi ketepukan publik Undang-undang informasi ketepukan publik itu Kita bisa tahu Itu amat penggunaan itu berapa Kalau dia menolak ini adalah undang-undang Dan seterusnya Itu cara pantung menjebol Perlu ada aturan atau undang-undang yang memayungi dari proses elektronik ini Dan perlu political will Betul kan? Political will Nah, karena ini Pak Ilham ini Pak Ilham ini Akan Menjebol juga atau Gak tahu nih Sudah membawa ligit? Belum Menurut Pak Ilham Elektronik Policing ini Kayaknya gampang diucapkan Tapi prosesnya saya kira Juga perlu Kemauan yang keras Perlu effort yang tinggi Perlu Support Perlu political will Nah, perlu Pak Ilham juga Kalau menurut saya Pak Sebenarnya kita tidak bisa menghindari era ini Era cyber ini Agak keras Pak Ini soalnya era digital yang terbuka Jadi kalau pelan-pelan kita malah nggak dibuka Jadi kalau menurut saya Kita tidak bisa menghindari era cyber ini Pak Jadi kayak saya setuju dengan Pak Trisno tadi Pak Dr. Trisno mengatakan tentang ego sektoral Oke lah ego sektoral terjadi di mana-mana Pak Sudah hanya terjadi di korontas atau di institusi polisi Nah yang jadi masalah adalah Siap atau tidak Contohnya ego sektoral itu apa Pak? Misalnya ego sektoral gini Misalnya satu lembaga itu ada beberapa bagian yang salah satu tidak mau Pak Melakukan Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Karena mereka belum Ada sesuatu? Atau ada jinnya? Atau ada Atau ada Kalau menurut saya bukan itu Pak Tapi sebenarnya mau tidak mau Nanti akan ada tekanan dari masyarakat Untuk mereka melakukan rekening Contohnya data Pak nih Jadi gini Kalau ada orang minta data ini kan susah Inilah itulah alasannya banyak Ini Apakah itu bagian ego sektoral? Salah satunya Pak Jadi nanti Masyarakat akan mencari data itu sendiri Jadi gini Pak Cybercorp Atau apapun namanya elektronik ini Banyak orang menganggap ini hampir sama dengan media mainstream Beda mainstream? Nah Berarti kalau beda mainstream Harusnya beda kan nggak ketemu Pak? Nggak maksud saya media mainstream Oh media mainstream Seperti media mainstream Jadi kita buat Kita menganggap kita memberikan informasi ke masyarakat Itu salah Nah perlu media Medianya apa tadi? Jadi kalau menurut saya Cybercorp ini adalah Kita punya media Masyarakat yang mengisi data Kaya Google Kaya Apa namanya Wikipedia Kaya YouTube Begitu? Harusnya seperti itu Menurut Pak Elhamni ini Apakah Media mainstream yang dibuat itu Harus berstandar alchemisnya? Kalau menurut saya harus Jadi gini Artinya gini Sudah tidak jamannya Kita ngumpulin data sebanyak-banyaknya Untuk memberikan ke masyarakat Oh tidak Tapi terbalik Masyarakat yang mengisi data ke kita Dan kita menuntukan Apakah data ini valid atau tidak Data ini valid Nah menurut Pak Wahyu Data sampah Masuk ngumpul Kalau nggak dianalisa jadi sampah Menurut Pak Wahyu itu harus dianalisa nggak? Menganalisanya pakai mesin Pakai alat atau manual Jadi sekarang ini kan era digital Kemudian era keterbukaan Artinya Suatu kenisayaan Agak keras Pak Ini Pak Wahyu ini serius tapi nggak keras Serius tapi keras Serius tapi keras Artinya bahwa Keterbukaan itu Kenisayaan Keterbukaan itu kenisayaan Tadi sini terbuka terbuka Setelah di jebol Terbuka terbuka Nah Keterbukaan itu Yang kedua Yang namanya digitalisasi Cukar kenisayaan Sudah nggak bisa kenyari lagi Artinya Informasi itu sekarang Bisa kemana-mana Kebetulan ini lalu lintas kan Baru saja bikin Menyiapkan buku Saya berkopis Seperti ini Walaupun tipis ini Gabon Nah itu loh Ya Di sini banyak bicara Tadi Pak Elham bilang Bahwa Harusnya data Masuk menurut saya Tidak tapi kombinasi Karena ada data dari publik Yang harus dikelola Lalu lintas Tapi ada juga Data milik lantas Yang bisa di-share ke publik Nah tinggal sekarang Bagaimana Data apa saja Yang boleh di-share Yang boleh di Untuk level tertentu Itu butuh Kalau itu Boleh di-share Yang tidak Ini perlu Protokol data Menurut Pak Wahyu Protokol data itu perlu nggak? Oh perlu Kemudian begini Sekarang ini Data kan tadi Teman-teman cerita Dari berbagai hal Penyaringan itu Tidak mungkin Oleh manusia saja Pasti sistem Tetapi Ketika melakukan analisa Sistem nggak bisa kerja Maka harus juga Kombinasi Ada sistem yang bekerja Tetapi Ada bagian tertentu Dimana analisa itu Oleh manusia Paling penting Pada sistem data Adalah Analisa Nah Menurut Pak Wahyu Analisa itu apa? Kan kita sering mengatakan Analisa Analisa Data itu Baru bisa hidup Kalau Dia diberikan makna Analisa itu ada di makna itu Maksudnya Memberi maknanya Apakah Mengkonstruksi Dua-duanya Data itu harus bisa Dikelola Dikonstruksi Kemudian Didefinisikan Lalu dijelaskan ke pabrik Nah Pak Wahyu Kita ini Kadang-kadang data ini kan Kayak jimat Kesaktiannya itu Dalam wujud apa? Apakah bentuk Algoritmakah Atau Infografis kah Infostatistik kah Info virtual Ini menurut Pak Wahyu Algoritma itu Hanya salah satu Instrumen untuk Membaca data Infografis itu Hanya salah satu cara Untuk memudahkan orang Membaca Sekarang tinggal segmennya Siapa? Kalau segmennya itu segmen Dalam rangka analisa Mencari trend Algoritma Kalau segmennya Membaca penjelasan Itu pada infografis Jadi ini Nggak bisa Digeneralisir Sesuai dengan kebutuhannya Yang penting Data itu Tujuannya Untuk apa Untuk siapa Dan manfaatnya apa Itu harus Bekes di awal Berarti protokol data Memang harus dibuat Karena Tidak bisa digeneralisir Karena Baik algoritma Walaupun Dalam ujungnya Infografis Info statistik Info virtual Perlu ada Spesifikasi Begitu Pak Yopik Pak Yopik Pak Yopik ini Kebijakan publik ini Apakah Publik itu Senang dengan Sistem elektronik Yang senang itu Apakah Aparatnya Atau Publiknya Menurut Pak Yopik Baik Ini Pak Yopik juga Jangan serius-serius Ini pendapatan Ketawanya Agak serius Karena disini Ketawa Ketawa-ketawa aja Gak apa-apa Tadi Sama dengan Kawan-kawan yang lain Bahwa yang namanya Era digital Agak keras Pak Keras Era digital Lalu kemudian Ketepukan Adalah sebuah jenis jayaan Saya Apa namanya Menyamu dari kawan-kawan Lebih ke Hal yang bersifat mikro Kemampakan Dari informasi Yang merupakan Hasil dari Proses Melalui Cybercorp ini Dan Sekiranya Apa yang dibangun oleh Korlanta sekarang Ya Dalam bentuk Cybercorp ini Adalah Sebuah Produk kebijakan Ya Produk kebijakan Berarti Cybercorp merupakan Bagian Political Di dalam Memberikan informasi Yang memungkinkan Masyarakat mendapatkan Mampaat Dari situ Di bidang Menurut Pak Yopik Data dulu atau informasi Yang penting Data atau informasi Dua-duanya Informasi Informasi Tanpa data kan Ya Gretnya itu bagaimana Data atau informasi Kalau konsepnya Kan big data Ya Tapi ketika IT Informasi dan teknologi Ini yang Ya bener yang marah Ya Yang bener yang mana Menurut Pak Yopik Data Data itu kan Outputnya berupa informasi Nantinya Informasi ini lah Harus dianalisis Yang kemudian akan memberikan Kemampatan kepada masyarakat Back office merupakan Pusat K3I Komunikasi Koordinasi Komandu Pengendalian Dan Informasi Nah Ujungnya Atau Apa namanya Kaitannya dengan Kebijakan publik Artinya Ketika ada Sebuah sistem informasi Manajemen Kelalu lintasan Yang merupakan produk Dari Korlantas Maka Itulah wujud Atau sumbangsi Korlantas Ini tidak hanya Lalu lintas Apakah bisa difungsi lain Bisa Baharkan Bisa Baris Krim Bisa membangun Baris Krim Bisa membangun itu Dan itu akan Membentuk suatu sistem Pelayanan Kepolisian Yang bersifat integrasi Dari semua fungsi Membangun sistem Pelayanan Pelayanan Kepolisian Pelayanan Keamanan Pelayanan Keselamatan Pelayanan Hukum Pelayanan Administrasi Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Kemanusiaan Sekarang Saya kembali Ada lagi Yang mau disampaikan Sebagai closing Pak Wahyu dulu Ini yang kayaknya Paling serius Supaya Pak Wahyu Tidak kelihatan lemah Ngomongnya agak keras Jadi begini Sekarang ini Yang penting Bagaimana kita bisa Menggunakan data Yang tersebar kemana-mana itu Menjadi satu hal Yang bisa memberikan Manfaat pada publik Karena itu Koordinasi Analisis Kemudian Kebenaran Ketika kita Memverifikasi Itu menjadi penting Ini era post-truth Pak Wahyu Era post-truth ini Banyak data Yang diputar balikan Menurut Pak Wahyu Dengan adanya kita Membangun sistem data Ini apakah bisa Untuk Meng-counter isu Atau Mengundurikan pencerdasan Atau pencerahan Iya jelas Karena dengan Adanya data yang kita Kolek dan Analis akan membaca Benar dan tidak Berdasarkan pada Instrumen yang Dipunyai Kita bisa Bicang data ini Benar dan tidak Dan masyarakat perlu diberitahu Bahwa data ini Benar dan tidak Itu sangat perlu Intelligent media Nah oleh sebab itu Menurut Pak Ilham Pak Ilham Intelligent media itu Menurut Pak Ilham itu Maunya gimana sih Jadi Kalau menurut saya Pak Belum kita ngomongin penjajian media Yang harus kita bicara Pertama kali adalah trauma 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 Jadi setelah terjadinya J30S Pak Sebenarnya masyarakat itu Ketakutan untuk Menginformasi Masyarakat sebenarnya Loh padahal sekarang ini Justru dengan adanya media sosial Malah seperti Evoria Evoria Pada pihak-pihak pertentukan Sebenarnya Sebenarnya Kita tahulah Ada tim buzzer Ada orang yang melakukan apa Sebenarnya itu Jadi sekarang Saya yakin Beberapa Institusi sudah Mengakukan Electronic media Yang benar-benar Tapi masyarakat Tidak mau berpartisipati Kenapa? Karena Era postur tadi Pak Era postur menyebabkan Masyarakat Enggak berpartisipati Atau Masyarakat Enggak menjadi checker Mengecek kebenaran Betul Nah Makanya dari itu Keinginan kita Kalau misalnya saya sebagai Pemerhatian Information Bahwa yang jadi pertama Pemerhatian utama Harusnya Core lantas bisa menjadi Penentu Ini hoax atau tidak Alchemis tadi Betul Alchemis Menjadi acuan Panduan Standar Membuat standar Dan jadi Pandutan Pak Trisoni Ini Kita cerita alchemis Bicara alchemis ini Saya kira Harus sesuatu yang dibuat Jadi produk yang dibuat Harus punya standar alchemis Betul Nah kira-kira Kalau tidak standar alchemis Jadi siapa lagi Pak Nah itu ya Menurut saya Mas Chris Tugas kita Untuk Membangun Ikut membangun E dan Cyber Corps ini Saya kok melihatnya Bahwa posisi kita Berada dalam Tugas-tugas profetik Tugas profetik Tugas kenabian Tugas profetik Iya Ini kalau saya jadi Ingat kalangan Karya Sang Nabi Atau Taman Sang Nabi Ini Khalil Gibran Khalil Gibran Nah ini Ini bicara ilmu kepolisian Tapi agak sastralidik Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena begini Saya merasa beramal banyak Dengan ini Karena apa Tugas kita itu Fungsinya Membersihkan ke depan Mana data yang Autentik Produknya nanti ya Mana data yang Failed Yang dibangun Nah E semua ini Adalah dalam rangkap Di era post-rute ini Ini loh Yang benar Ini Failed Jadi artinya Ada Standar data Standar menjadi Alchemis Jadi Proses e-polising Dengan Cybercopnya Adalah Membangun standar Produk yang Menjadi alchemis Nah ini terakhir Pak Yopik Penutup nih Pak Yopik Kira-kira Untuk menjadi alchemis Gimana Ya Melalui proses Proses analisis Data Atau informasi Yang betul-betul Kalau sudah proses Tapi orang Gak percaya Ini Perlu kepercayaan Perlu jaringan Perlu Sosialisasi Terus-menerus Ya Dengan terbangunnya Apa Cybercop yang Betul-betul mengandalkan dari suatu Sistem informasi Apa sistem informasi Yang berbasis teknologi Yang 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 betul-betul akurat Mahkamah masyarakat akan Ter Pesannya Pak Yopik Untuk polisi Dan masyarakat Tentang Sistem elektronik Itu apa Sistem elektronik Itu adalah Bahwa aktivitas-aktivitas Pemerintah Atau pelaksanaan-pelaksanaan Tugas pemerintah Termasuk di kepolisian Itu di Apa namanya Di Dikemas Atau Ya dikemas Di dalam sebuah Sistem yang terpercaya Sistem yang terpercaya Akuntabilitas Sehingga informasi Yang di Apa namanya Diproduksi Itu betul-betul adalah Informasi Yang dapat mendewasakan Masyarakat Atau Informasi yang mencerahkan Mencerahkan Ya Jadi E-policing Merupakan Suatu Model pemulisan Di era digital Dengan Cybercopnya Maka akan Bisa Menginspirasi Mendorong orang lain Berbuat baik Menjadi solusi Secara Proaktif Problem solving Dan bisa menjadi Standar kebenaran Ini era post-truth Dan ini Adalah Meng-counter isu Serta Syukur-syukur Bisa menghibur Forum ini Akan berlanjut Pada Tema-tema yang lain Dan Terikuti Forum Ilmu kepolisian Terima kasih Terima kasih Terima kasih